Pemirsa Ketua Bawaslu Papua Barataya Farli Sampetoding Rego minta peserta pemilu partai politik dan bakal calon kepala daerah gubernur dan wakil gubernur tidak melakukan aksi kumpul masa atau menyelenggarakan pertemuan karena tahapan pendaftaran bakal calon hingga kampanye peserta belum ditetapkan sehingga peserta pemilu diminta menahan diri. Pernyataan Ketua KPUD Provinsi Farli Sampetoding Rego disampaikan Kamis 1 Agustus 2024 usai mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan KPUD Provinsi Papua Barataya di Hotel Vega Kota Sorong menanggapi aksi kumpul masa dan pertemuan para bakal calon dengan masyarakat. Kepada awak media Farli Sampetoding Rego menyatakan dalam menyikapi hal ini pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang peserta pemilu untuk menyepakati hal ini menurutnya tahap pemilu kada belum dimulai sehingga untuk pencegahan peserta pemilu calon kepala daerah diminta tidak melakukan aksi eforia atau rapat-rapat dengan masa pendukung. Jadi pertama itu pada prinsip penyelenggaran itu yang kita pakai itu adalah asas prinsipnya itu asas kepastian hukum. Jadi di dalam apa penyelenggaran penyelenggaran pilkada 2024 itu ada persiapan dan tahapan. Persiapan itu yang pemutahiran data pemilih dan pencalonan sedangkan untuk tahapan tahapan itu dia mulai nanti di tanggal 24 Agustus untuk mulai pendaftaran itu. Jadi kalau sekarang ini masih ada di persiapan pemutahiran data pemilih dan pencalonan. Nah itu persiapan untuk pilkada. Jadi terus nanti kalau turun terus ke itu itu berdasarkan PKPU, PKPU teman-teman di KPU bahwa PKPU 2 tahun 2024 soal jadwal dan tahapan. Terus nanti di Undang-Undang 10 di Pasal 5 itu nanti di Pasal 6-3, Pasal 6-3 itu yang melakukan kampanye itu adalah partai politik dan calon. nah tetapi di ayat 1 di atas itu bahwa harus apa namanya kampanye itu harus bersifat edukasi memberikan pembelajaran atau politik. Nah itu yang kita persepsinya disitu. Jadi memang sampai sekarang kita masih ada di persiapan belum ada tahapan ini, tahapan penyelenggaran, tahapan penyelenggaran. Tetapi kita minta untuk teman-teman di partai politik ini jangan terlalu apa namanya, partai politik terus sudah ada melakukan hal-hal yang sudah seperti kampanye ini adanya ajakan, sudah ada citra diri dan seterusnya. Nah itu saya pikir jangan sampai disitu dulu lah. Sampai disitu. Tetapi kami upayakan untuk bagian ini di, apa di, dari sisi mitigasi dan pencegahan. kami upayakan untuk dihentikan dulu lah. Karena ini belum ini. Nanti dalam waktu dekat ini sudah jadi pembahasan di internal kami 2-3 kali untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di partai. Jadi nanti ada upaya yang kami dalam waktu dekat ini partai kita panggil untuk kita mengharapkan, kita sepakati bersama bahwa kita adanya edukasi politik, edukasi tentang kampanye itu, pendidikan politik. Pendidikan politik artinya semuanya itu dilakukan berdasarkan taat asas, taat aturan. Tidak, tidak boleh, tidak boleh apa namanya, belum ada tahapan kampanye. Kan tahapan kampanye nanti setelah calon ditetapkan di 22 September, 3 harinya tanggal 25 Pasal 67 Undang Undang 10 itu baru-baru bisa dilakukan, baru bisa dilakukan. PKPU kampanye juga belum ada.